Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman Cara membuat pupuk organik cair dari air cucian beras Dan cara penggunaan POC air cucian beras Ini saya mau mencuci beras Dan saya akan mengambil bekas air cuciannya Kita juga menyediakan gula Bisa menggunakan gula merah Bisa juga kali ini saya mau menggunakan gula pasir Dan kita juga menyediakan wadah yang ada tutupnya yang bersih Seperti ini bisa juga menggunakan botol atau apapun yang penting ada tutupnya Kemudian kita juga menyediakan POC Kali ini kita menggunakan mol nasi basi Anda bisa juga menggunakan EM4 Untuk sebagai starter Untuk fermentasi air cucian beras ini Tonton videonya sampai habis Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Kali ini kita akan mengambil air bekas cucian beras cuma 3 kali Jadi yang keempat dan seterusnya Kita tidak akan mengambilnya karena sudah bening atau sudah jernih Jadi saya mengambilnya cuma 3 kali Selanjutnya kita sediakan gula untuk dicampurkan dengan air cucian beras ini Kali ini kita mau kasih 3 sendok makan Gula ini berfungsi sebagai sumber energi untuk mikroorganisme selama fermentasi air cucian beras ini Selanjutnya kita kasih mol nasibasi Kali ini saya mau kasih setengah bekas aquaglass ini Atau sekitar 100 ml Anda juga bisa menggunakan E4 untuk sebagai starter Selanjutnya kita tuang dan diaduk sampai merata Untuk selanjutnya langsung kita tutup dan disimpan kurang lebih 7-8 hari Di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung Ini penampakan setelah 7 hari fermentasi Penampakannya seperti ini Ciri-cirinya kalau POC ini sudah jadi Kalau kita cium baunya tentunya bau aroma wangita P Selanjutnya kita akan menguji apakah POC air beras ini Mengandungi unsur hara yang bermanfaat untuk tanaman Kali ini saya menyediakan 3 wadah Yang paling kiri saya isi dengan air biasa Dan yang tengah saya isi dengan mol nasibasi Dan yang paling kanan saya isi dengan POC air cucian beras Selanjutnya saya akan tes menggunakan lampu bohlam atau lampu pijal 100 watt Untuk air biasa tidak menyala Dan untuk mol nasibasi menyala lumayan terang Dan untuk POC air cucian beras ini mengandungi unsur hara Walaupun tidak setinggi mol nasibasi Kita ulangi sekali lagi Untuk mol nasibasi menyala lumayan terang Dan POC air cucian beras ini menyalanya sangat redup Selanjutnya kita mau berbagi cara penggunaan POC air cucian beras Kali ini ada juga air cucian beras yang baru Saya akan mencampurkan dengan POC air cucian beras ini Saya kasih 2 wadah seperti ini Dan saya juga menyediakan semprotan kecil Ini yang untuk disemprotkan ke daun Ini sekitar kurang lebih 1 liter Saya mau isi dengan air biasa kurang lebih 1 liter Kemudian dicampur dengan POC Kalau untuk disemprotkan perbandingannya yaitu 1 banding 20 Kalau untuk disiram atau dikocorkan ke bagian akar Perbandingannya yaitu 1 banding 10 Oke langsung saja kita aplikasikan POC air cucian beras ini Pada tanaman Kali ini kita mau mengaplikasikannya pada tanaman cabai saya Atau tanaman cabai di polybag Ini ada tanaman cabai saya Kita akan menyiramnya dulu Menggunakan air cucian beras Yang sudah dicampur dengan POC air cucian beras tadi Anda juga bisa mencampurnya dengan air biasa Dengan takaran 1 banding 10 Jadi aplikasi POC air cucian beras ini cukup mudah dan simple Tinggal dicampur Kemudian kita siramkan pada tanaman seperti ini Selanjutnya kita akan menggunakan POC air cucian beras ini Disemprotkan pada daun dan buahnya Kita semprotkan seperti ini Utamakan di bagian mulut daun Mulut daun terletak di bagian bawah daun tanaman itu sendiri Kita semprotkan secara merata seperti ini Utamakan di bagian bawah daun Oke cukup sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!